Infinix telah mengkonfirmasi akan meluncurkan Infinix GT20 Pro, ponsel coming kelas menengah pada 2 Mei di Malaysia. Dalam beberapa hari mendatang, ponsel ini diperkirakan akan dirilis di pasar lain, seperti Timur Tengah dan negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Jelang peluncurannya telah terungkap keseluruhan spesifikasi GT20 Pro, beserta render resminya, berikut ini apa yang diharapkan dari smartphone tersebut. Bodi Infinix GT20 Pro tampak mengambil inspirasi dari Notting Pond, lantaran back covernya yang semi transparan, meski tidak sepenuhnya transparan seperti Notting Pond. Kalian tetap dapat melihat muasa transparan dengan pola-pola yang serupa. Infinix menyebut desain ini sebagai shape bermeka desain, memberikan vibe shape berbang yang cukup kental dan membuatnya terlihat begitu futuristik. Di antara lensakan para belakang, terdapat beberapa karis mini LED yang dapat menyalah pada kondisi tertentu. Seperti menerima pesan, notifikasi, atau panggilan telepon. Smartphone menggunakan bahan material plastik polikarbonat untuk bagian frame dan belakang bodi. Infinix GT20 Pro akan hadir dalam tiga pilihan warna, yaitu Mega Silver, Mega Blue, dan Mega Orange. Tisal resmi untuk konsep ini menunjukan pola berpotungsi di bagian belakang akan memiliki pencahayaan RGB. Infinix GT20 Pro akan hadir dalam layar AMOLED FHD Plus 6,78 inci, yang menurang kecepatan refresh 144Hz dan pemendirik jari dalam layar. Perangkat ini akan menampilkan prosesor visual Pixel World X5 Turbo dan speaker ganda JPL untuk pengalaman bermain game yang lebih baik. Perangkat ini dikatakan memiliki peningkat IP54 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Infinix GT20 Pro memiliki dimensi panjang 164mm dengan lebar 75mm, sedangkan tingkat ketebalannya adalah 8,15mm. Adapun pada pembootnya berada di kisaran 188 gram. Kendati Infinix GT20 Pro didesain auto gaming, namun menyematkan kamera utama beresolusi 108MP plus OS. Pada handphone ini yang ditemani oleh lensa makro 2MP dan lensa depth sensor 2MP. Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan lensa 32MP. Lensa utamanya terlihat jauh memuaskan baik itu di siang maupun malam hari. Ketika di kondisi gelap mode SuperNight yang ada pada aplikasi kamera bawaan, handphone ini dapat menghasilkan foto yang jauh lebih cerah dengan noise yang tidak begitu kentara. Ketika digunakan memfoto potret pun hasil bokehnya tergolong rapi, namun berbeda seperti lensa utamanya. Lensa makro yang diusung handphone ini kurang dapat menghasilkan foto yang memuaskan. Wajar saja resolusi lensanya hanya 2MP. Kamera depannya beresolusi 32MP juga masih enak untuk bersuap foto. Kamera utama Infinix GT20 Pro bisa merekam hingga resolusi 4K di 30fps. Sedangkan untuk kamera depannya hanya bisa 2K 30fps. Jadi tidak hanya untuk foto, buat video smartphone ini juga oke. Smartphone ini disenagai prosesor mediatik Dimensity 8200. Lebih kencang dari Dimensity 8050 pada GT10 Pro. Prosesor ini punya frame core mencapai 3.1GHz, 3x performa core dan kecepatan 3GHz, dan 4x efisiensi core pada kecepatan 2GHz. Ini akan tersedia dalam 2 varian RAM seperti 8GB dan 12GB. Keduanya akan menawarkan penyimpanan internal 256GB. GT20 Pro akan berjalan pada Android 14 yang akan dilapisi XCOS 14 Infinix. Infinix GT20 Pro menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh sebagai sumber dayanya. Untuk pengisian daya baterainya sendiri merangkut teknologi fast charging 45W. Dengan charger tersebut hanya diperlukan waktu 53 menit untuk mengisi daya dari 10% ke 100%. Baterainya juga kuat dan tahan lama. Kalau aktif bermain game, sempurna dipakai kerja sehari-hari. Fitur pendukung adalah jaringan 5G, dual sim nano, WV6, Bluetooth, NFC, pemain nitik jari di bawah layar, Z-axis linear motor untuk memberikan sensor haptic feedback saat bermain game, port USB-C, colok on jack handphone, dan radio FM. Smartphone dan nomor-nomor memori terendah 8 atau 256GB bakal dibantul sebesar Rp 1.299 atau sekitar Rp 4,4 juta di Malaysia. Dilihat dari pesanan spesifikasi, harga Infinix GT20 Pro kemungkinan dibantul lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Harganya kemungkinan berpisah Rp 3,7 juta hingga Rp 4,9 juta. Bila jadwalnya disamakan seri sebelumnya, kemungkinan ponsel ini rilis pada Mei atau Juni 2024 mendatang. Infinix GT20 Pro merupakan handphone kelas menengah yang sangat mumpuni di kelas harganya. Performanya terasa mantap baik, itu untuk penggunaan aplikasi sehari-hari maupun untuk bermain game terbaru. Desainnya pun menarik dan beda dibandingkan smartphone lain kebanyakan. Selain itu, untuk menunjuk performanya, Infinix GT20 Pro menghadirkan kapasitas penyimpanan internal yang luar sebesar 256GB, sehingga tidak perlu khawatir cepat habis, dan juga pengisian daya baterai yang cepat. Untuk di harga Rp 3 jutaan, kekurangan yang dimiliki Infinix GT20 Pro tergolong tidak begitu kentara. Bagi kalian para gamer, smartphone Infinix GT20 Pro ini tidak diragukan lagi performanya. Fitur lainnya juga lengkap dan tak beli teknologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!